Pernah nggak sih ketika kalian dalam sebuah turnamen, kalian itu bingung mau nge-pick apa atau mau nge-ban apa? Atau ketika kalian lagi nonton match MPL-MSJ, kalian juga penasaran kenapa coachnya milih hero ABC duluan? Nah, di konten kali ini, Kolius bakal mencoba untuk membongkar nih seperti apa draft pick dalam sebuah pertandingan. Yang pertama kita bahas soal draft pick. Draft pick itu terjadi sebelum permainan dimulai atau sebelum kalian memasuki line of down. Dimana nantinya kedua tim bakal memilih hero apa yang akan mereka gunakan dan hero apa yang akan mereka tutup. Biar nggak bisa dipakai sama lawannya. Terus draft pick ini juga menentukan nih kira-kira apakah kalian bakal bermain agresif dengan hero-hero yang sudah diambil. Apakah memang nanti lawan ini bakal mencoba untuk bermain pick off-nya juga atau nanti delay game-nya seperti apa. Itu semua bakal ditentukan dari hero-hero yang bakal dipilih di dalam draft pick. Jadi kurang lebih kalau bisa Kolius gambarkan draft pick itu seperti catur. Dimana kamu harus bisa memikirkan 5 hingga 10 langkah ke depan tentang apa yang ingin kamu ambil dan apa yang kira-kira lawan akan gunakan. Serta permainan seperti apa yang bakal ditampilkan dari pilihan hero-hero yang telah diambil. Nah sebelum kita masuk ke dalam kontennya atau sebelum kita bongkar lebih dalam lagi. Kolius mau kalian jawab pertanyaan Kolius di kolom komentar sekarang. Jadi kalian bisa pause dulu videonya lalu jawab. Pertanyaannya adalah seberapa penting dari skor 1 sampai 10 menurut kalian tentang draft pick untuk menentukan permainannya. Langsung dijawab. Yang pertama perbedaan tentang first pick dan juga second pick. First pick adalah dimana posisi kamu bisa mengamankan hero priority atau prioritas dan juga power dari tim kamu terlebih dahulu. Karena nantinya tim yang ada di first pick itu bakal ngamanin 5 hero-nya duluan. Sedangkan kekuatan dari second pick adalah di surprise pick-nya. Dimana nanti ada satu hero terakhir yang bisa kamu ambil yang ternyata itu bisa menjadi game changer. Atau kayak bisa dibilang kartu as dari pilihan hero-nya yang bisa ngacak-ngacak 5 hero yang sudah dipilih sama lawannya. Karena kita bahas ini untuk sebuah kompetisi maka kita bakal bongkar di mode turnamen. Dimana band-nya tuh totalnya ada 10 berarti ada fase pertama dan fase kedua dalam banning phase. Begitu juga dengan pick-nya ada fase pertama dan fase kedua. Tapi yang pertama-tama kita bongkar tentang fase pertama banning phase. Dimana adanya 6 hero total tim A3, tim B3 untuk ditutup dan tidak boleh bermain di Land of Dawn. Nah disini biasanya yang terjadi dari pilihan coachnya adalah yang pertama hero-nya ini bisa jadi respect band. Yang kedua adalah prioritas hero yang tidak boleh digunakan atau tidak mau ada di Land of Dawn. Lalu yang ketiga adalah tactical hero. Nah tactical hero ini apa? Taktical hero adalah hero-hero yang ingin nantinya ditutup sama tim tersebut. Jika dirasa hero-nya nanti bisa mengacaukan strategi yang akan dimainkan oleh timnya. Jadi bisa jadi misalnya oke dari lawan kira-kira bakal ngepik Atlas. Padahal Atlas itu bukan hero yang mungkin sering dibet. Tapi karena nantinya kalian bakal main dengan banyaknya hero tabrak maka Atlas langsung ditutup supaya tidak adanya Atlas. Begitu juga misalnya kalau kalian pengen pakai Atlas terus kira-kira lawan nanti bisa melakukan counter setup dengan hero digi. Maka awal-awal bisa aja digi tersebut di band. Dan yang perlu kalian ketahui totalnya itu kan ada 6. Berarti 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Nah di band yang ketiga dari masing-masing tim itu biasanya mereka harus sudah memikirkan. Tidak cuma faktor dari respect band prioritas hero ataupun tactical hero. Tapi mereka juga bisa memikirkan untuk trading. Contohnya jika nanti dia ngeband bukan hero yang meta maka dia bisa aja ngambil 1 power hero di first pick. Lalu di second picknya nanti bisa dapet 2 power hero. Jadi jangan sampai semerta-merta karena ada hero yang open kalian langsung nutup hero yang powerful tersebut. Selanjutnya adalah first pick phase. Yaitu dimana kalian bakal mengambil 3 hero duluan. Dimana si first pick itu yang bakal ngambil duluan untuk 1 hero. Selanjutnya adalah 2 hero yang bakal langsung diamankan. Nah biasanya kalau sudah dimasuk dalam first pick phase ini, si first pick ini biasanya mengambil urutan yang pertama atau first picknya. Itu bakal mengambil ke arah hero prioritas. Dimana biasanya ada hero-hero yang penting seperti kalau di meta sekarang tuh Valentina, Wanwan, Akai, dan sebagainya. Lalu second pick bakal mengambil 2 hero selanjutnya. Dimana si 2 hero ini biasanya urutannya adalah lagi-lagi prioritas. Jadi kira-kira hero apa yang memang terlepas, hero apa yang memang powerful untuk bisa digunakan di meta sekarang. Baru, balik lagi ke tim yang mendapatkan first pick atau call list bisa sebutnya tim biru. Ini dia bisa mengambil antara 2 pilihan. Karena dia bakal mendapatkan 2 hero. Yang pertama biasanya dia bakal ngambil hero prioritas lagi. Yang kedua biasanya dia bakal ngambil hero power. Hero power atau hero signature dari timnya. Kira-kira misalnya contoh Skylar kuat di Cloud. Daripada nanti di Banning Face yang kedua nanti Cloudnya itu di-ban. Maka dia bakal ngambil di pick sebelum masuk ke Banning Face yang kedua. Begitu juga dengan satu hero lagi terakhir yang bakal diambil sama tim merah. Itu juga tergantung sama apakah memang masih ada hero prioritas yang bisa diambil atau hero powernya. Selanjutnya kita masuk ke dalam second Banning Face. Dimana Banning Face yang kedua ini sudah mulai kompleks. Apa yang biasanya ditutup sama tim-tim yang akan bertanding? Nah biasanya ada di antara 3. Yaitu yang pertama adalah role yang memang belum diambil. Kalian bisa nebak role yang diambil dari lawan. Contohnya Akai. Oke memang ini hero biasanya bakal jadi jungler. Valentina yang biasa jadi mid laner. Tapi memang harus sedikit berhati-hati terhadap flexible pick. Dimana Akai juga bisa jadi XP lane. Akai juga bisa jadi roamer dan sebagainya. Jadi biasanya kalian bakal menerka-nerka. Oke dia belum ada gold lane. Dia belum ada roamer misalnya. Maka kira-kira hero gold lane dan roamer yang bisa ditutupnya apa aja sih? Atau memang kalian mau nutup gold lane-nya semua? Atau mau nutup roamer-nya semua? Nah ini terjadi di second Banning Face. Lalu yang kedua adalah hero power. Biasanya yang juga bisa ditutup di second Banning Face ini. Seperti yang Collius bilang pertama tadi. Setelah menerka-nerka role apa yang masih kurang. Contoh masih ada cloud-nya Skylar yang masih terbuka. Dan memang tim RRQ ini belum ngambil gold lane. Nah bisa jadi di second Banning Face ini Cloud langsung di-ban. Dengan keputusan bahwa Cloud adalah hero gold lane plus hero power dari Skylar. Baru yang ketiga adalah soal tactical hero. Tactical hero ini juga bakal berpengaruh seperti yang tadi Collius bilang. Kira-kira hero apa yang bakal ngacak-ngacak playstyle yang ingin dimainkan sama tim ini. Jadi contohnya oke kayak tadi ada Digi, ada Atlas yang memang bakal ganggu. Maka bisa ditutup di second Banning Face hero. Dan tak lupa juga biasanya masih ada respect ban. Biasanya unsur dari second Banning Face ini gak jauh-jauh dari respect atau hero yang biasanya digunakan. Atau powerful jika digunakan oleh player tersebut yang memang belum mengambil hero-nya. Oke kita masuk ke dalam second pick phase. Atau kedua tim ini bakal mengambil hero di fase yang terakhir. Dimana si tim merah yang bakal mengambil satu hero duluan. Nah kalau seandainya ketika tim merah mengambil satu hero duluan. Biasanya dia bakal ngambil sudah bulu-bulu berbeda. Karena kalau dibilang dari priority hero ini udah mulai biasanya tuh udah mulai gak ada disini. Tapi udah lebih ke tactical hero ataupun memang power hero-nya dari tim tersebut. Biasanya bakal diambil dulu satu sama si tim merah. Lalu selanjutnya tim biru atau yang first pick itu juga bakal ngambil power hero atau juga tactical hero. Yang bakal digunakan untuk melengkapi draft dari si tim biru. Balik lagi ke yang terakhir yaitu tim merah mengambil pick terakhir ya. Dan ini yang menjadi kunci kalau memang kalian menjadi tim yang mendapatkan second pick. Yaitu surprise pick. Dimana kalian sudah melihat lima hero dari tim biru yang diambil. Dan kira-kira hero apa yang paling tepat untuk bisa melawan. Atau melakukan sinerginya, simfoninya dari empat hero yang sudah tim kalian ambil. Makanya disebutnya sebagai surprise pick. Draft picknya pun selesai dan biasanya nih bakal ada jeda sedikit waktu sekitar 45 detik sebelum masuk ke dalam in-game. Nah kali ini kodis bakal mencoba untuk menjelaskan ke kalian apa sih yang biasanya dilakukan sama si professional player. Yang pertama adalah biasanya mereka bakal melakukan setting emblem. Karena kalau diturunkan band mode mereka bisa langsung setting emblem. Sesuaikan dengan kondisi lawannya seperti apa, hero apa yang mereka gunakan. Dan mereka ingin menggunakan emblem apa. Itu mungkin sekitar 5 sampai 10 detik udah cukup untuk si player untuk melakukan setting. Selanjutnya adalah biasanya si player sudah mulai memikirkan di otaknya. Tentang rencana bagaimana cara mereka farming. Bagaimana cara mereka untuk melakukan rotasi. Bagaimana cara mereka untuk mengatur rute objektifnya. Misalnya mereka mau ngambil turtle duluan, mau ngambil turtle duluan. Dan yang terakhir adalah power spike yang sudah mulai dipikirkan. Mereka sudah masing-masing bakal melihat siapa lawannya nanti di lane. Dan kira-kira dia kuat gak untuk lawannya ini. Apakah dia bisa bermain secara agresif. Atau dia harus bermain secara defensif. Yang penting tarotnya gak hancur. Nextnya juga biasanya ini bakal terjadi tactical discussion. Dimana nantinya masing-masing player ini bakal berdiskusi untuk Eh kira-kira kita bakal rotasi kemana? Siapa yang bakal kita GB? Kalau kondisinya seperti ini apa yang harus kita lakukan? Kalau kondisinya kita menang, pressure seperti apa yang ingin kita keluarkan? Kurang lebih tactical discussion ini bakal menentukan 3 hingga 5 menit awal. Biasanya mereka sudah mulai berdiskusi. Dan yang terakhir adalah tim tersebut bakal mendengarkan briefing dari coachnya. Jadi misalnya nanti coachnya juga bakal memberikan gambaran nih. Kira-kira early game seperti apa? Power lawannya itu seperti apa? Terus kayak winning conditionnya itu kayak gimana? Dan losing conditionnya seperti apa? Nah baru kita masuk ke dalam apa yang dilakukan coach ya. Di jeda waktu sebelum nantinya masuk line of down setelah 5 PK itu diambil. Coach juga seperti yang tadi kondisinya di mana yang pertama biasanya dia melakukan briefing terlebih dahulu. Tentang seperti apa tim lawan bakal bermain, timnya juga harus bermain seperti apa di early game. Tapi biasanya coach bakal memberikan gambaran details untuk di 0 sampai 5 menit pertama. Tapi setelah 5 menit pertama semua itu bakal improve tergantung sama situasi dan kondisi di dalam line of down. Tapi biasanya si coach mulai bisa memberikan gambaran besar. Di middle game bakal terjadi seperti apa dan jika terjadi sampai late game maka late gamenya nanti bakal gimana atau siapa target yang harus diincar sama timnya dan sebagainya. Itulah tugas coach di awal-awal. Namun juga harus si coach ini juga harus bisa mulai memberikan briefing yang lebih details lagi ke arah si player. Yaitu siapa yang harus di target, siapa yang harus bermain secara objektif, siapa yang zoning out. Jadi untuk memberikan gambaran jelas sehingga player-nya nanti gak kebingungan ketika dalam line of down. Dan yang terakhir si coach juga biasanya bakal memberikan pep talk. Pep talk itu apa? Pep talk adalah kata-kata motivasi yang bisa membakar lagi semangat si para player. Supaya nanti player-nya di dalam in-game tuh tetap on fire, tetap bisa menjaga fokusnya sehingga bisa meraih kemenangan. Mungkin segitu aja dari draft pick kali ini. Dan yang Kolius jelaskan ini sebenarnya masih di permukaan banget atau standarnya biasanya tim-tim ini melakukan draft pick seperti apa. Karena ini bisa jadi gak berurutan ya teman-teman ya. Atau bisa dibilang kayak nantinya mereka bisa aja langsung menggunakan strategi-strategi yang berbeda ketika draft pick. Sekali lagi draft pick adalah catur dimana mereka bisa mengatur strateginya ketika draft pick terjadi. Nah gimana nih menurut teman-teman semua kira-kira ada yang masih kurang gak? Boleh banget kalian langsung tuliskan di kolom komentar jika ada tambahan dari kalian secara langsung. Atau jika ada pertanyaan boleh banget juga langsung dituliskan di kolom komentar. Jika bisa nanti Kolius bakal mencoba menjawab. Sekian konten dari Kolius kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian yang memang penasaran tentang bagaimana sih draft pick yang baik dan benar. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton konten Kolius hingga detik ini. Dan jangan lupa subscribe Kolius untuk konten keren berikutnya. See you on the next content!